Hai Assalamualaikum jumpa lagi teman-teman udah lama ya saya nggak bikin vlog baby gitu ya hari ini masih pagi di kota Sukabumi saya berencana mau ke tempat-tempat wisata yang ada di Sukabumi dan saya mau berbagi sama teman-teman apa aja tempat wisata yang bisa teman-teman datangi selama teman-teman datang ke kota Sukabumi nah ini kebetulan saya mau perginya yang ke yang masih di area ada kota ya nggak ke kabupatennya karena sebenarnya tempat wisata di Sukabumi itu banyak ada kabupaten dan kota ikuti terus video saya ya selamat menikmati nah ini tiketnya ya teman-teman jangan lupa ya teman-teman bila teman-teman ke tempat di setamanapun harus minta bukti tanda masuknya karena disitu ada asuransi untuk keselamatan kita jangan lupa selamat menikmati nah teman-teman kita sudah sampai ya di salah satu tempat wisata yang ada di kota Sukabumi yaitu Pondok Halimun nah ini lokasinya adanya di lembah di antara dua lembah ya teman-teman jadi kita ada di bawahnya di antara dua bukit maksud saya jadi kita ada di bawahnya udaranya itu enak ya sejuk jadi kalau kita mau cari udara segar pagi-pagi gak jauh dari rumah ya kita kesini aja ya ada suara air suara burung masih kedengeran disini ya nah disini tempat Pondok Halimun ada apa aja nanti akan saya kasih tau ke teman-teman apa aja yang bisa kita lihat di Pondok Halimun ikuti terus ya sungai ya teman-teman sungai seperti ini biasanya kalau airnya lagi banyak suka ada arum giram disini enak ya udaranya sejuk dengar suara air dengar suara jangkrik dengar suara burung nah disana itu kalau teman-teman bisa lihat adalah tempat perkemahan tuh tempat perkemahan jadi ada beberapa titik perkemahan disini selain itu disini juga ada curug ya atau air terjun tapi saya hari ini gak ke air terjun ya karena sangat jauh ya dengan jalan kaki kurang lebih sekitar 2 kilo jadi kita disini aja ya kita sampai ke air terjun ya nah sekarang untuk tempat penjualan dijadiin satu disana ya teman-teman biasanya banyak pedagang jualannya di pinggir-pinggir jalan sini tapi sekarang udah dijadikan satu disana nah ini ban untuk arum giram ya penyewaan arum giram ya nah ini villa yang bisa disewakan ya kalau teman-teman mau nginap disini ini ada villa yang bisa disewakan selamat menikmati banyak batu-batu besar ya teman-teman batu-batu besar mungkin dulu awalnya dari pecahan gunung ya disini nah itu bukit jadi kita ada di bawah ya di lembah di antara dua bukit nah ini masih jauh kesana dari sini kita bisa daki gunung ya ataupun kita lihat air terjun atau curug nah ini tempat untuk teman-teman duduk-duduk santai ngopi-ngopi ngeteh makan kelapa muda segala macam ya ini objek wisata curug jibren ternyata bukan 2 kilo ya teman-teman tapi 25 kilo nah ini jalan masuk ke air terjun sama ke apa kalau kita mau daki gunung gede pangrango lihat sini ya teman-teman ya becek pak boleh lihat sini pak untuk vlog saya ya pak boleh gue silahkan oh iya kita ini ada kem singgon ini ada petanya ya teman-teman ini ada masjid kantor turis informasi sungka nah itu air terjunnya tuh disitu tuh teman-teman itu air terjun ini sungai ada camping ground oke kita lihat dalam ini ada resort disini nah masjid nah kalau teman-teman mau daki gunung gede teman-teman mesti laporan dulu disini ngedata data teman-teman semua didata disini baru teman-teman boleh naik untuk daki gunung dia bisa terpantau ya selamat menikmati ini camping ground ya teman-teman salah satu lokasi camping ground yang ada di Monokalimon tadi kan udah banyak ya kasih tau nah ini kalau kita ngikutin jalan ini terus ke atas ke sana itu ke air terjun sama ke pendakian nah itu ke arah sana ya teman-teman ke arah sana tuh terus area ke air terjun sama ke pendakian gunung gede pangerangok teman-teman dan untuk di wisata pondokalimon sekarang saya mau otw luar ya mau ke tempat wisata lain yang di sekitaran masih dalam sekitaran pondokalimon yaitu ke kebun jeruk di sana kita bisa petik jeruk terus kita bisa beli kita bisa makan langsung oke ikuti kita sudah sampai di tempat wisata perkebunan jeruk ya jadi disini tuh kita bisa metik jeruk beli jeruk gitu ya langsung kayak taman wisata stowiri lah seperti itu ya tapi sayangnya untuk saat ini belum ada jeruknya jadi belum panen kita gak bisa metik jeruk lain kita hanya bisa lihat pembibitan untuk pokon jeruk dan tanaman-tanaman hias lainnya ikuti ya selamat menikmati buahnya tuh kayak buah sama kayak gini apa beda jeruk apa yang di ini dekopon yang ini iya dekopon juga dekopon jenis jeruk apa dekopon dekopon tuh kayak jeruk apa sih jeruk jepang oh gitu kayak gimana bentuk oh kayak gitu ya jauh jadi sedikit kalau yang satu bandulnya kelihatan menonjol oh dia bentuknya agak menonjol gitu ya gak bulat ya gak ya sayangnya teman-teman gak ada jeruknya belum musim nah jenisnya jeruknya seperti itu jeruk dekopon jeruk jepang katanya ya jadi bentuknya dia tidak bulat tapi agak lonjong nah itu kebunnya tuh sebelah sana tuh kebunnya tuh di sebelah sana tapi kita gak bisa masuk ke sana karena baru pemupukan jadi belum boleh masuk nah ini kebun jeruknya nah kita cuma bisa ngintip disini ya tuh sayang ya teman-teman lagi gak ada jeruknya nah ini berhubung jeruknya belum berbuah atau belum musim jadi saya beli tanaman gian aja ya nah teman-teman sekarang saya sudah keluar dari perkebunan jeruknya sekarang saya otw ke tempat wisata yang ketiga begitu terus video saya kemana saya akan pergi ke tempat wisata berikutnya mari selamat menikmati 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 teman-teman saya sudah sampai di tempat wisata berikutnya yaitu Salabintana nah ini terkenal ya tempat wisata pertama di kota sekabumi nanti saya akan perhatikan apa aja yang ada di tempat wisata Salabintana ikuti terus video saya ya nah ini area taman yang ada di dalam tempat wisata Salabintana jadi kita bisa pasang tikar itu ada penyewaan tikar bisa kumpul-kumpul disini ngebotra nah ini area nya biuas ya teman-teman nah teman-teman bisa lihat payung-payung yang disana itu adalah tempat penjualan supenir makanan dan minuman selain itu disini juga terdapat fasilitas waterboom area berenang untuk anak-anak nah yang disana itu adalah villa-villa yang dapat teman-teman sewa untuk bermalam di Salabintana nah ini juga salah satu cottage nya yang bisa teman-teman sewa selain cottage ada juga fasilitas hotel yang tersedia di tempat wisata Salabintana nah gedung yang disana adalah gedung serbaguna untuk berbagai macam kegiatan nah ini tempat centramata oleh-oleh selamat menikmati dream catcher nah ini aneka tanaman hias ini pohon apa bu oh ini pohon beringin bonsai nya ya ini bonsai cakep ya udah meliuk-liuk bisa nah ini adanya nah ini adanya di area parkir ya teman-teman centramata sama aneka tanaman hiasnya nah teman-teman itu tempat-tempat wisata yang ada di kota sekolah bumi ya ini baru sebagian karena saya baru ke tempat wisata yang masih sekitaran kota belum sekitaran kebupaten ya masih banyak lagi dan mungkin saya akan merekam video saya berikutnya ya teman-teman sampai sini dulu video saya kali ini nanti ada part 2 nya akan saya sambung ke tempat wisata yang lainnya sampai jumpa lagi dan terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai Assalamualaikum Assalamualaikum